Nah oke teman-teman, ini karena saya melewati CLS Malang Selatan ya Sekalian ini kembali, saya tak berhenti dulu sebentar melihat ombaknya ini Katanya ombaknya gede banget Wah ini sangat gede sekali teman-teman Ombaknya puh, luar biasa rek Ngeri, ngeri tok ini Coba kita kesana ya Wah keren Kita tak turun dulu, tak masang GoPro dulu Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman, saya pakai masker ini Jadi kebetulan ini saya lagi bikin konten di CLS Lintaselatan Jadi saya berada di sampingnya pantai teman-teman Pantai Malang Selatan Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan Suasana asli ombak saat ini di Pantai Malang Selatan Tepatnya tanggal 1 Juni 2020 teman-teman Karena memang saya melihat berita di beberapa hari yang lalu Itu memang ombak ataupun air laut yang ada di Pantai Selatan Selatan Pulau Jawa itu memang lagi tinggi Dan infonya sempat yang di daerah sini itu sampai masuk ke Hampir masuk ke jalan lintas selatan ini Sekarang kita coba masuk karena kita mendekati ya Suasana ombaknya seperti apa Cegi bro Langsung saja kita Tak apa tunjukkan ke sana teman-teman Ini saya menggunakan GoPro ini ya Saya tak turun Ini saya pakai motor ini Di pinggirnya jalan lintas selatan teman-teman ya Ini seperti ini ya Ini jalur lintas selatannya Ada ombaknya yang tidak pakai helm Saya tak turun dulu ini Turunnya lewat Sebenarnya masuk sana bisa sih Cuma saya tak lewat sini saja Nanti lewat sana ya Coba kita keliling-keliling ke sana Kita coba lihat ini Suasana yang ada di ombaknya sana itu Sangat wow sekali Ini ada beberapa mobil yang parkir di sini teman-teman Turun di sini juga Nggak tahu ini Turunnya lewat sini Oh lewat sini bisa Ini turun-turun ilegal ini teman-teman Turunnya ilegal ini Yuk kita coba ke sana Harusnya nggak usah pakai sendah Kita coba melintasi tanaman-tanaman ini Kita coba lihat ke sana Ombaknya sangat gede sekali Ini suasana ombak yang ada di Pantai Malang Selatan saat ini teman-teman Ini tepatnya nanti untuk lokasinya Saya tunjukkan di peta teman-teman ya Karena nggak sempat Nerekam juga Di sana ada layang-layang Wah itu ombaknya gede banget Dari sini aja Ini taruh dulu helm saya Helmnya tak bawa Takut dicuri Motornya sudah tak kunci Silahkan dinikmati Mungkin ini Mag-nya akan tak Arahkan ke sana teman-teman ya Arahkan ke arah pantai sana Ke sana itu ke timur ya Ke timur sana itu ke arah Pantai apa Guacina teman-teman Pantai Guacina Ke sana itu loh Sudah kelihatan apa Kelihatan sana itu Nah Guacina Ke arah pantai Bajul Mati juga Kalau nggak salah Terus sama kalau misalkan Kita ke sana Ke arah barat Itu ke arah pantai Ngeliup Pantai Balikambang Ke sana Oh Bajul Mati Pantai Bajul Mati Bajul Mati itu pantainya Pasir hitam Bukan putih seperti ini Ini pantainya agak-agak Hitam tapi semi-semi putih Hitam tapi semi-putih Jadi ini saya tidak menikmati pantai saya Hanya ingin menunjukkan Umbaknya teman-teman Sekalian saya istirahat ya Ini tadi saya nge-vlog juga Ini bawa helm ini Nah saya nge-vlog Perjalanan menuju ke GLS Untuk videonya mungkin saya tayangkan Yang pertama ini Untuk perjalanan ke GLS Sama menyusuri GLS Di tahun 2020 Saya sehatikan setelah ini Ini ada adik-adik yang main Main air disini Jadi memang ada beberapa Pantai Malang Selatan Yang dibuka teman-teman Tapi ada yang ditutup juga sih Gini ya Saya tadi saya ingin berhenti disini Itu karena pas Pas apa Lewat sini kok obatnya gede biangat ya Mantep Kita lihat dari bekasnya sih Itu tadi Basahnya sampai Hampir Sampai Apa hampir masuk ke jalan sih teman-teman Disana juga ada yang mainan air juga itu Disana Terima kasih telah menonton! 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 Di carat ke mayan Mau dendernih Dih banget Nah Tentang Tentang Saya Tentang 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 Nah, disitu juga ada adik-adik yang main-main teman-teman Main-main air itu sama pasir Di aliran sungai yang menuju ke laut Tidak tahu sungainya ada telaknya atau enggak itu Oh mantep, coba sekarang kita Susuri ke sebelah Barat teman-teman ya Saya tak pasang make-nya ini Nah, ini make-nya sudah tak pasang Sekarang kita coba Susuri Disana, karena Disana ada yang jual Telo-lelo-let Telo-let Telo-lelo-let Agak kesini sebentar Dekatkan sedikit Bangin lagi ya Pomba airnya Sangat Deni Mungkin di Balai Kambang pun juga ombaknya gede seperti ini Mungkin ya Karena saya lihat sampai timur sana itu juga ombaknya gede banget Di barat sana juga lumayan gede Keren kan? Iya, kalau kita lihat disana Di arah Sisirnya itu Ada yang makan-makan disana Makan Rokates Kita lihat ombaknya Karena memang judulnya ombak di pantai Malang Selatan Ini teman-teman Yang bisa saya masukin ini ya Kalau yang lainnya mungkin lebih besar lagi Karena ini mungkin karena gede teman-teman ya Gede itu karena apa? Karena tidak ada pemecah ombaknya Kalau di Pantai Balai Kambang sana Sama di pantai Mana? Pantai Tiga Warna itu memang Di Tiga Warna sih Bukan Balai Kambang Pantai Tiga Warna itu sama Pantai Gakter Itu memang gak gede Karena Ada pemecah ombaknya Jadi ada batu-batuan yang ada di tengah laut Ayo kering ini ya Ayo kering ini ya Ayo kering ini ya Ayo kering ini ya Ini mungkin nanti kalau kita tunggu sampai sore Dia akan naik teman-teman Sampai pasang ya Kalau misalkan kita lihat bekas-bekasnya Kotoran-kotoran itu hampir sampai ke sana Kotoran yang terangkat ke bawah arus ombaknya itu Sampai sana ini Kotoran juga sampai sini nih teman-teman Bisa sampai sana juga Oke sekarang kita kembali ke sepeda motor ya Ini ada mbaknya yang main-main air Sama adiknya itu Mas-masnya Oke sekarang kita kembali Ke sana Ke mana? Ke sepeda motor Kita lihat kan dari atas lagi Kita kembali Kemuanya nih Teman-teman baru gabung ya Dengan channel saya Ini ceritanya ini Ini rahasia teman-teman Ini mau menikmati pantai tapi gratis Parkirnya dibikin jalan Tapi jangan ditiru ya Membuat macet nanti Ada yang keceh juga Disitu ada adik-adiknya itu keceh Ini disana Kita naik Penasaran sama suara es krim Es krim-es krim ikut sih Aku mau naik dulu Mau ke Apa? Ke arah pinggir jalan Wah kenampun Oke kita sudah disini lagi Sekarang kita sudah selesai nih Saya tak beli Wah motorku di jari-jari kembaran Seperti ini Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini ya Video mengenai suasana Pantai Malang Selatan saat ini Kondisi asli yang ada di JLS Sampingnya JLS Jalan lintas selatan Jalur lintas selatan Kondisinya ombaknya gede Dan Infonya kemarin memang Sempat ombaknya itu sampai Bukan ombak sih Air pasangnya itu sampai Ke jalan lintas Selatan ini Dan kebetulan setelah saya naik lagi nih Ternyata tambah rame ini teman-teman Parkirannya tambah rame Sepeda motornya Banyak yang beli juga Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini Silahkan tunggu video episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berikutnya Cegi Bro